Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan gue Andri Rawan Pada video kali ini gue akan mereaksen salah satu video klip Dari Meja For Revenge yaitu Perayaan Patah Hati Disini band ini berkolaborasi dengan Wira Negara Dan yang membuat gue ingin membahas Ataupun mereaksen video klip ini adalah Ketika gue melihat bahwa Ada hal unik ya Jadi seperti sebuah pembacaan puisi Dalam sebuah lirik lagu dan kata-katanya itu bersifat Buat gue puitis banget Agak susah dimengerti Tapi ya itu adalah bentuk keunikan Yang ingin gue bahas disini So gue gak akan membuang waktu lama disini gue akan mencoba Untuk mereaksen video klip ini Ya ada sebuah Bentuk alunan musik dari piano Dan disini ada sebuah penggambaran Bahwa wanita sedang tertidur dan disini Bukan tidur ya, sedang terlentak Dan disini merupakan sebuah penggambaran Sebuah kesediaan atau sebuah Kegalauan kalau bahasan zaman sekarang Ditelantarkannya mimpi dan rencana Dia bisa dicerna dari hari-hari Tidak seperti musik-musik biasanya Musik-musik sedih atau lagu-lagu cinta Ya, footage ini Shootnya itu cuma Satu tempat Dan color gradingnya itu Ataupun suasananya itu dark Tang Mengelambarkan semua kegalauan Semua kesedihan Dan sebelum aku bisa menawarkan manis Untuk setiap lara yang kau derita Keren Oke Atau menunggu ampunan dosa Oke Menyisakan separuh Dengan jantung yang kehilangan darah Menuju pembuluh Mengucur Sebagai penanda jalan Untuk kau kembali Ya mungkin liriknya Sebuah penggambaran Tentang dua kutu hubungan yang memiliki komitmen Tetapi dengan jalan Mereka harus berpisah Ya, gue gak tahu kisah apa ya Yang pasti mereka berpisah Dan disini mengalami sebuah depresi Atau sebuah kesedihan Keren Ya, membangun sebuah hubungan yang sudah Ya, menggunakan majas-majas personifikasi Eh, personifikasi Menggunakan majas-majas superbola Biasa, bahasa-bahasa putih Seorang sastrawan Nah, disini beatnya sudah mulai Gak sedikit naik Bentungan musik Drum Sudah mulai masuk Kolaborasi yang buat gue Sangat keren ya Seperti genre musik black metal Seperti genre musik black metal Kalau kita melihat dari sebuah Vokal Bahwa disini sepertinya Jenis musik ini black metal Sampai jumpa hai 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 jadi sebuah perayaan patah hati yang biasanya ketika kita mau berbicara tentang sebuah perayaan maka ada sebuah peta dan sebuah kebahagiaan tapi disini perayaan patah hati makna dari lagunya juga atau dari lagunya sudah mengandung unsur dalam ya betul dari lagunya pun sudah terlihat bahwa sangat kritis kritis dan keren gitu ya 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 terakhir wanita melegang sebuah gelas kita tubuh minuman gelas wine atau gelas apa ini adalah bentuk dari simbolis sebuah perayaan ya biasanya perayaan-perayaan itu kan ada tubuh gelas yang cangkirnya ada kaki ya di sudah sebuah bentuk ya perayaan lah seperti itu ya oke kalau gue pungkiri bahwa video klip ini buat gue sangat keren mulai dari musik mulai dari liriknya mulai dari apa namanya footage nya atau secara visual buat gue tuh kawin banget ya dan yang yang unik dari video klip ini tadi adalah kenapa gue bilang bahwa biasanya ketika kita berbicara tentang sebuah musik sedih itu biasanya kan apa ya ya cinta-cintanya itu penggambarannya secara jelas tapi disini ketika hadir seorang wira negara dia membacakan seperti sebuah visi dan maknanya itu sangat-sangat dalam ya dan mungkin gua secara pribadi butuh kamu sebesar bahasa Indonesia untuk menerjemahkan apa sih maksud daripada si pembuat lirik ini mungkin itu aja bisa gue sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh